Pendekar bodoh, jilip 28. Kembali Hai Kong Hous yang menjadi terkejut setengah mati. Bagaimana pemuda ini dapat melakukan ilmu silat ini dengan sama baiknya? Siluman bentaknya dengan hati neri dan menyerang kembali dengan dekat. Tubuhnya berputar-putar di atas kepala dan kedua kakinya menyambar-nyambar, akan tetapi oleh karena kini Chin Hai juga berdiri di atas kepalanya seperti dia, sedangkan ilmu silatnya ini khusus diadakan untuk menghadapi seorang yang berkelahi dengan normal, maka semua pukulan kakinya ini menjadi ngawur. Kaki yang tadinya harus menyerang kepundak lawan yang berdiri biasa, kini menyerang tumit kaki Chin Hai. Hai Kong Hous yang benar-benar bingung hingga kepalanya menjadi pening. Ia lalu berseru keras dan berdiri lagi di atas kedua kakinya, akan tetapi Chin Hai juga sudah berdiri dan menyerangnya dengan hebat. Menghadapi Pek In Ho Atsut dengan berdiri di atas kedua kakinya, Hai Kong Hous yang tak kuat menahan lagi dan dengan telak jari tangan Chin Hai berhasil menotok pundaknya dan tangan kiri anak muda itu menepuk pinggangnya. Hai Kong Hous yang tanpa mengeluarkan suara lalu roboh terbanting dalam keadaan lumpuh kaki tangannya. Sebelum Chin Hai sempat mengeluarkan kata-kata atau menurunkan tangan keras untuk menghabisi jiwa Hous yang itu, tiba-tiba Merak Sakti turun menyambar. Agaknya Merak Sakti ini hendak membalas dendamnya oleh karena dadanya dilukai oleh Hai Kong Hous yang, dan kini sambil memekik-mekik marah dia menyambar dan mematuk ke arah kedua metu Hai Kong Hous yang. Biarpun kedua kaki tangannya telah lumpuh, namun Hous ini masih mempunyai tenaga untuk mengguling-gulingkan tubuhnya sehingga ia dapat berhasil mengelak paruh Merak yang hendak mematuk matanya. Chin Hai melangkah mundur, kemudian berdiri di dekat Pek In Ma yang masih enak-enak makan rumput. Sambil bertolak pinggang Chin Hai melihat pergulatan ini dan berkata, Kong Kiyako, jangan kau habisi jiwanya. Itu bukan tugasmu. Setelah beberapa kali menggulingkan tubuhnya untuk menghindarkan sepasang matanya dari serangan Merak Sakti, akhirnya Hai Kong Hous yang terpaksa menyerah juga. Sambil mengeluarkan jeritan ngeri, Hai Kong Hous yang masih berusaha mengelak, akan tetapi dia terlambat. Patuk yang merah dan kecil runcing dari Merak Sakti itu telah bergerak dua kali dan kedua matuh Hai Kong Hous yang menjadi buta. Pada saat itu pula terdengar seruan girang, Hai Ko. Chin Hai cepat berpaling dan melihat bahwa yang berseru itu tak lain adalah Lin Lin. Gadis ini ternyata tadi sudah terjun ke dalam sebuah jurang dan bersembunyi ketika diserang hebat oleh Hai Kong Hous yang. Lin Lin maklum bahwa ia bukan lawan Hous ini, maka ia berusaha melarikan diri dan memanggil Mah Hoa dan Yusuf untuk membantunya, akan tetapi ia kehabisan jalan dan akhirnya jalan satu-satunya ialah terjun ke dalam jurang itu. Untung baginya bahwa jurang itu dangkal dan pada saat itu, Sin Kong Ciak sudah datang membelanya. Lin Lin Chin Hai berseru girang sekali. Mereka lalu saling berpegangan tangan dengan hati penuh kebahagiaan. Lihat, Hai Kong yang jahat pun harus makan buah yang sudah ditanamnya sendiri. Mereka sambil berpegang tangan lalu menonton betapa merak sakti menyerang Hai Kong Hous yang. Setelah berhasil membalas sakit hatinya, merak sakti terbang melayang ke angkasa dan memekik-mekik girang. Dan pada saat itu, dari lereng bukit berlari-lari Kue Yan, Mah Hoa, dan Yusuf menuju ke tempat itu. Mereka juga mendengar pekik merak sakti dan merasa khawatir, maka ketiga orang ini lalu berlari cepat menyusul Chin Hai. Melihat Hai Kong Hous yang sudah rebah di tanah dengan metu buta dan tak berdaya lagi, Kue Yan segera mencabut pedangnya dan hendak menusuk tubuh musuh besarnya itu. Akan tetapi tiba-tiba Mah Hoa menjerit, Koko, jangan. Kalau orang lain yang mencegah, mungkin takkan dihiraukan oleh Kue Yan yang sedang merasa marah sekali. Akan tetapi suara Mah Hoa ini memiliki pengaruh yang lemaskan tubuhnya dan memadamkan api kemarahannya. Jangan, Anko, biarlah kita ampuni jiwa anjing ini supaya jangan menodai kegembiraan pertemuan kita. Kue Yan memandang kepada kekasihnya lama sekali, Kemudian ia menghela nafas dan segera berpaling kepada Lin Lin Mia melihat betapa adik perempuannya yang masih saling berpegang tangan dengan Chin Hai juga tidak berniat menurunkan tangan membunuh Hai Kong Hous yang, Maka mereka lalu hanya saling pandang dengan bingung. Yusuf tertawa. Anak-anak, demikianlah seharusnya orang yang memiliki peribu di tinggi. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan dan kepandayan untuk secara mudah mengambil nyawa orang lain, betapa besar pun dosanya terhadap kita. Ada kekuasaan terbesar di dunia ini yang akan mengadili segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dan biarlah dia mengatur sendiri hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Chin Hai merasa kagum sekali mendengar ucapan ini, dan Lin Lin lalu memimpin tangan kekasihnya untuk mendekati Yusuf. Ayah, inilah calon mantumu dan Heiko, ketahuilah bahwa orang tua ini adalah ayah angkatku. Chin Hai memberi hormat dan dibalas dengan selayaknya oleh Yusuf. Mendadak tubuh Hai Kong Hous yang bergerak dan bergulingan sambil mulutnya berteriak, Bangsat-bangsat rendah, kalian kira aku tak akan dapat membalas denem? Tunggulah pembalasanku. Sambil memaki-maki dan berteriak-teriak, Hai Kong Hous yang lalu menggulingkan dirinya cepat sekali dan tahu-tahu tubuhnya terguling masuk ke dalam sebuah jurang yang amat dalam. Nah, begitulah hukuman seorang jahat kata lagi Yusuf dan dia lalu mengajak mereka semua kembali ke rumahnya. Chin Hai tak lupa membawa pek gimme bersama mereka. Malam yang indah. Bulan bersinar gemilang dan penuh hingga keadaan malam itu sama dengan siang, akan tetapi lebih indah. Daun-daun pohon menghitam dan mendatangkan pemandangan yang menarik sekali. Di bawah pohon nampak dua orang muda berdiri dan bercakap-cakap dengan asik dan mesra. Mereka ini adalah Lin Lin dan Chin Hai. Dengan suara penuh cinta kasih, kedua orang ini saling menuturkan pengalaman masing-masing diselingi pandangan matu yang menyatakan betapa besarnya cinta kasih mereka. Ketika Lin Lin mendengar tentang nasib Ang Inyo Chu, gadis ini menangis karena terharu dan kasihan sehingga Chin Hai lalu mengelus dan membelai rambutnya sambil berkata, Lin Lin, kita tak boleh melupakan Ang Inyo Chu yang sudah mengorbankan jiwanya dalam usahanya mempertemukan kita. Akan tetapi, kita pun tak boleh terlalu bersedih. Biarpun dia telah pergi ke alam akhir, akan tetapi dia juga meninggalkan sesuatu untuk kita buat sebagai kenangan. Sesudah berkata demikian, Chin Hai lalu mengeluarkan potongan kain merah dari pakaian Ang Inyo Chu yang dia temukan di permukaan air laut itu. Lin Lin menahan sedu sedannya dan mendekap kain itu ke dadanya. Enci Im Giok, bisiknya pelan, kau, kau dimanakah kemudian, matanya terbelalak memandang kepada Chin Hai sambil berkata, Eng Koh Hai, aku tidak percaya bahwa Enci Im Giok telah meninggal dunia. Kalau aku tidak melihat jenazahnya dengan macu kepala sendiri aku tidak percaya jika seorang seperti dia dapat meninggal dunia. Chin Hai menghela nafas dan menjawab lirih, mudah-mudahan saja betul dugaanmu itu. Akan tetapi, menghadapi ledakan dan kebakaran hebat semacam itu, manusia manakah yang sanggup menyelamatkan dirinya? Untuk beberapa lama mereka berdiam diri saja, seakan-akan berdoa kepada Tian Yang Maha Kuasa untuk keselamatan Ang Inyo Chu yang mereka sayangi. Kemudian, sesudah keharuan hatinya agak meredah, Lin Lin lalu menceritakan kepada kekasihnya mengenai pertemuannya dengan Bu Pun Su dan tentang pedang pendek Han Lek Yam yang dibuat oleh kakek sakti dan diberikan kepadanya. Kemudian ia berkata, Hai Ko, suhumu berpesan agar supaya engkau memberi pelajaran ilmu pedang padaku, karena setelah aku memiliki pedang ini aku berhak pula mempelajari ilmu pedangnya. Chin Hai menghela nafas dan berkata, Lin Moi, ketahuilah. Dulu ketika aku mempelajari ilmu silat dari suhu, aku diharuskan bersumpah. Aku pun bersedia bersumpah memotong Lin Lin sambil cemberut. Chin Hai tersenyum. Bukan begitu maksudku, Lin Moi. Aku dulu harus bersumpah bahwa selain harus mempergunakan ilmu kepandayan itu untuk kebenaran dan keadilan juga aku tidak boleh mengajarkan kepada orang lain, siapapun juga orang itu. Apa kau tidak percaya kepada ku Lin Lin memotongnya lagi? Chin Hai memegang lengan kekasihnya. Kau harus belajar bersabar, Lin Moi. Aku hanya hendak menyatakan kepadamu bahwa apabila bukan atas kehendak suhu sendiri, walaupun di dalam hati aku ingin sekali memberi pelajaran kepadamu, namun aku tidak akan berani. Sekarang suhu bahkan menyuruh aku memimpinmu, tentu saja aku merasa amat girang dan berbahagia. Akan tetapi, oleh karena telah menjadi keharusan, kau pun harus mengucapkan sumpah, Lin Moi. Dengan demikian, sungguh pun suhu tidak menyaksikan sendiri, akan tetapi kita tidak melakukan pelanggaran, oleh karena syarat terutama bagi seorang murid kepada gurunya yang terpenting ialah ketaatan dan kesetiaan. Lin Lin mengangguk girang. Kemudian ia lalu memegang pedang pendek Honlek Yam itu dengan dua tangannya, diangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala sambil berlutut. Dengan suaranya yang nyaring dan merdu, darah jelita itu bersumpah. Teocu Kue Lin, dengan disaksikan oleh pedang Honlek Yam pemberian suhu bupunsu, dan disaksikan pula oleh Heiko, dan oleh bulan Purnama, oleh langit dan bumi, Teocu bersumpah bahwa kalau Teocu sudah mempelajari ilmu silat dan ilmu pedang dari Heiko sebagai wakil suhu bupunsu, Kepandaian itu akan Teocu gunakan semata metu untuk menjaga diri dari serangan orang jahat, untuk menolong sesama hidup yang menderita, dan untuk membasmi penjahat-penjahat dan penindas rakyat. Chin Hai menyaksikan sumpah ini sambil berdiri di bawah pohon dan memandang dengan wajah sungguh-sungguh. Kemudian mereka lalu kembali ke pondok kecil di lareng bukit itu. Keadaan di bukit itu demikian indahnya hingga Chin Hai dan Kue Lin merasa kerasan sekali. Mereka mengambil keputusan untuk berdiam di tempat indah itu beberapa bulan sebelum mengajak dua orang gadis kekasih mereka kembali ke pedalaman. Dan mulai keesokan harinya Chin Hai mengajarkan ilmu-ilmu silatnya yang diadapatkan dari bupunsu. Akan tetapi, untuk dapat memiliki kepandayan mengenai dasar ilmu silat sebagaimana yang sudah dia miliki, bukanlah pelajaran yang dapat dipahamkan dalam beberapa bulan saja. Maka Chin Hai lalu menurunkan ilmu pukulan Pek In Hoat Sud dan Kong Chia Ksin Na kepada Lin Lin juga memberi pelajaran ilmu pedang yang dulu sudah diciptakannya sendiri itu. Apakah namanya Kiam Hoat? Ilmu pedang, ini tanya Lin Lin Chin Hai memandang dengan sinar mati bodoh, oleh karena sesungguhnya ia sendiri juga tidak tahu. Ia telah ciptakan ilmu pedangnya dan bahkan ilmu pedangnya yang luar biasa itu telah berjasa ketika digunakan dalam pertempuran hebat menghadapi Kiam Ki Sian Jin yang tangguh. Akan tetapi sampai sekarang, ia sendiri masih belum tahu apa nama ilmu pedang ini. Eh, haha, kenapa kau hanya bengong saja? Lin Lin bertanya. Kau bilang bahwakah sendiri pencipta ilmu pedang ini, masa tidak tahu namanya? Lin Moi, bayi yang baru terlahir tidak membawa nama pula. Lin Lin tertawa geli. Jadi kau menganggap ilmu pedangmu ini seperti bayi? Kalau begitu kau terlambat memberi nama kepada bayimu. Jangan-jangan dia sudah jenggotan masih belum mempunyai nama. Chin Hai tertawa juga mendengar kelakar ini, kemudian dia lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Moi, ilmu pedang ini ku ciptakan atas anjuran dan desakan angin yocu, kalau tidak dia yang mendesak dan memberi saran, mungkin sampai sekarang atau selamanya aku tak akan bisa menciptakan Tiam Hoat sendiri. Pada waktu aku menciptakan Tiam Hoat ini, selain angin yocu yang memberi petunjuk-petunjuk, juga aku mendapat bantuan yang amat berharga dari daun-daun bambu. Lin Lin merasa heran sekali mendengar ini, sehingga Chin Hai harus menceritakan bagaimana dia mencipta ilmu pedangnya itu, dan betapa angin yocu telah memberi petunjuk-petunjuk pula tentang gaya gerakan untuk memperindah Tiam Hoatnya. Aku sudah mempelajari tari bida dari-dari angin yocu dan karenanya, selain suka akan seni suara, aku pun suka akan seni tari. Menurut pikiranku, ilmu silat tiada jauh bedanya dengan seni tari, atau boleh ku sebut saja bahwa ilmu silat adalah seni tari yang tidak saja mempunyai gerakan indah dan manis dipandang, akan tetapi juga memerlukan bakat dan darah seni untuk dapat melakukannya dengan sempurna. Bedanya antara keduanya itu, yaitu antara tarian biasa dengan ilmu silat adalah bahwa tarian hanya menggambarkan keindahan, sebaliknya ilmu silat khusus mengatur gerakan kaki tangan yang seluruhnya ditujukan untuk menjadi gerakan yang cepat, baik dalam menyerang dan menangkis atau mengelak. Eh, eh, haha, haiko, biarpun urayanmu itu amat menarik hati, akan tetapi telah melantur jauh daripada inti percakapan kita semula, kata Lin-Lin menggoda sambil tersenyum karena melihat betapa pandangan mata pemuda itu telah melayang jauh seperti orang melambun. Kalau kau bercakap seperti ini, kau seperti seorang kakek-kakek saja. Chin Hai bagaikan terbetot kembali dari alam renungan dan turut tersenyum pula. Oh ya, kita sedang mempercakapkan soal nama ilmu pedang kita. Hektometer, apakah gerangan nama yang terbaik? Akan tetapi, apa pula artinya memberi nama yang indah ia lalu mencela sendiri? Tak tertahan pula gelihati Lin-Lin hingga ia tertawa. Bagaimana sih kau ini? Berbantah-bantah seorang diri, seolah-olah dalam dirimu terdapat dua orang yang sekarang sedang bertengkar. Biarlah ku beri nama ilmu pedang daun bambu saja. Sepasang macelin-lin yang indah itu bersinar gembira. Alangkah lucu dan anehnya nama itu. Ilmu pedang daun bambu. Aneh seperti, penciptanya. Chin Hai memandang dengan matlah, terbelalak. Apa? Apakah dalam pandanganmu aku ini orang aneh? Memang, aneh sekali. Karena di seluruh dunia ini tidak mungkin aku berjumpa dengan seorang pemuda seperti engkau. Engkau berbeda dengan orang-orang lain, bukankah itu aneh namanya? Kalau begitu sama saja dengan kau. Aku pun belum pernah dan rasanya takkan pernah bertemu dengan gadis seperti kau. Semanis kau, secantik kau, dan senakal engkau. Lin-lin mengulurkan tangannya dan jari-jari yang halus itu mencubit lengan Chin Hai yang tertawa dengan hati beruntung. Sudahlah, moi-moi, kalau kita bersendau gurau saja, sampai kapan engkau akan dapat menghafal pelajaran Tiam Hoatmu. Tapi aku tidak suka nama Tiam Hoat itu. Ilmu pedang daun bambu, sungguh lucu. Kalau aku bertanding dengan seorang lawan memergunakan ilmu pedang ini, kemudian lawan itu kalah sehingga aku menjadi bangga. Tetapi apabila lawan yang kalah itu menanyakan nama ilmu pedangku, bukankah kebanggaanku akan musnah dan terganti rasa malu bila aku menyebutkan bahwa ilmu pedang yang hebat itu, yang telah dapat mengalahkannya, namanya tak kurang tak lebih hanya ilmu pedang daun bambu saja? Murah sekali. Apa yang murah? Daun bambu itu. Chin Hai hanya tertawa. Kalau begitu, biarlah ilmu pedangku ini akan dirubah sedikit untuk sekalian disesuaikan dengan gerakan-gerakan beserta dengan pedangmu yang pendek ini. Kemudian, setelah kau dengan aku menciptakan ilmu pedang baru berdasarkan ilmu pedang daun bambu, kau lalu memberi nama sendiri. Bagaimana? Bersinar-sinar matcelin-lin mendengar ini. Bagus. Hai ko. Bagus sekali, bahkan aku sudah dapat nama itu. Chin Hai terheran. Sudah ada namanya? Ini lebih aneh lagi. Bayinya belum terlahir sudah diberi nama. Apakah namanya? Namanya Hanlek Yam Sud, sesuai dengan nama pedang pemberian suhu. Chin Hai merasa girang karena menurut pikirannya, nama itu pun baik dan cocok sekali. Begitulah, mulai saat itu Chin Hai mengajar ilmu pedang kepada Lin Lin, berdasarkan ilmu pedang daun bambu, namun diadakan perubahan di sana-sini untuk disesuaikan dengan pedang pendek. Di tangan Lin Lin memang gerakan-gerakan pedang pendek berbeda dengan pedang panjang, oleh karena pedang pendek yang merupakan sebilah belati atau pisau itu harus digunakan lebih cepat supaya jangan didahului oleh hujung senjata yang lebih panjang. Senjata yang pendek ini harus dipergunakan dalam pertempuran secara mendekat dan rapat baru dapat berhasil, dan ini pun ada kebaikannya, karena dalam menghadapi seorang lawan yang bersenjata toya, lebih menguntungkan apabila menghadapinya secara rapat sehingga gerak senjata yang panjang itu menjadi kurang leluasa. Sudah tentu hal ini membutuhkan keberanian dasar dan ketenangan serta kewaspadaan, juga terutama sekali harus memiliki ginkang, ilmu meringankan badan, yang tinggi hingga gerakan bisa dilakukan dengan lincah dan cepat. Akan tetapi, Linlin memang sudah mempelajari dasar-dasar ilmu silat yang cukup baik dan tinggi serta ginkangnya memang sudah hebat, apalagi kini mendapat petunjuk dan latihan wakang dan ginkang, maka dalam beberapa hari saja ilmu kepandainya telah maju dengan pesatnya. Tak hanya Cinhai dan Linlin yang hidup penuh kebahagiaan di lareng bukit yang indah itu. Kuean dan Mahoa juga hidup dengan penuh kebahagiaan. Mereka berdua saling mencinta dan saling mengindahkan, saling menghormati dan seperti halnya Cinhai dan Linlin, Kedua teruna remaja ini pun bergaul dengan mesra akan tetapi penuh kesopanan dan jangankan dalam perbuatan, bahkan di dalam pikiran pun sama sekali tidak terdapat hal-hal yang melanggar norma kesusilaan. Keadaan ini membuat Yusuf merasa girang dan kagum sekali. Diam-diam orang tua ini, seperti halnya orang-orang tua lain, amat memperhatikan pergaulan anak-anak muda itu. Tadinya timbul juga perasaan curiga dan tidak senang melihat pergaulan yang bebas itu, yang tidak dapat dilarangnya oleh karena memang sudah biasa bagi orang-orang gagah untuk bergaul secara bebas. Akan tetapi, melihat betapa keempat anak muda itu bergaul dengan penuh kesopanan, ia menjadi amat kagum. Makin yakin dan pasti perasaan hatinya bahwa mereka itu memang cocok untuk menjadi jodoh masing-masing, sama-sama cakap, sama-sama gagah, dan sama-sama sopan pula. Biarpun selalu memilih tempat terpisah dari Linlin dan Cinhai, Tiap hari Kweean dan Mahoa berjalan-jalan di pegunungan yang luas itu, menikmati keindahan tamasya alam sambil membicarakan mengenai ilmu silat. Tidak jarang mereka berlatih bersama, saling mengisi kekurangan dan saling belajar. Pada saat itu, tingkat kepandayan Kweean lebih tinggi setingkat dari Mahoa, maka dia lalu memberi pelajaran kepada kekasihnya itu. Telah beberapa hari ini, Mahoa selalu melepaskan rambutnya yang hitam dan kering indah di atas pundaknya. Rambutnya yang amat indah melambai-lambai tertiup angin dan mengeluarkan keharuman bunga yang selalu menghias rambutnya. Hal ini terjadi sejak malam terang bulan pada waktu ia berjalan-jalan bersama Kweean bermandikan cahaya bulan yang sejuk. Angin gunung bertiup perlahan dan tiba-tiba saja ikatan rambut Mahoa terlepas, hingga rambutnya itu terurai ke atas pundaknya. Kebetulan sekali dia berdiri menghadapi bulan hingga mukanya tertimpa cahaya sepenuhnya. Ketika ia menggunakan kedua tangannya hendak menyanggul dan mengikat rambutnya, Kweean yang sedang berdiri memandang padanya dengan matel, terbelalak segera mengangkat tangan berkata, Jangan, jangan sanggul rambutmu, Hoa Moi, biarkan saja. Eh, eh, haha, kau kenapa? Angkutanya Mahoa dengan heran sambil melepaskan kembali rambutnya yang telah dipegangnya. Kau, kau nampak cantik sekali dalam keadaan seperti ini, Moi Moi. Dengan rambutmu yang halus hitam berombak-ombak di sekitar leharmu dan melambai-lambai tertiup angin, Seakan-akan setiap lembar rambut itu hidup dan bernyawa, kau seperti seorang bidadari yang baru turun dari surga. Demi segala kecantikan dan keindahan, jangankah sanggul rambutmu, Moi Moi, biarkan saja terurai di atas kedua pundakmu. Me Temahoa sampai bertitik dua butir air matu karena merasa amat terharu dan girang mendengar pujian yang keluar dari mulut kekasihnya ini Dan semenjak saat itu dia berjanji tidak akan menyanggul rambutnya lagi. Tentu saja dia tidak memberitahu kepada orang lain tentang hal ini dan hanya mengatakan bahwa dia lebih suka mengurai rambutnya. Lin Lin dan Chin Hai, begitu pula Yusuf, menyatakan kagumnya karena dengan mengurai rambutnya yang berombak menghitam itu sesuai sekali dengan potongan wajahnya yang membulat telur. Pada suatu hari, pada saat Kuean bersama Mahoa sedang berdiri sambil mengagumi pemandangan di sebuah lereng yang baru kali itu mereka datangi, menikmati keindahan yang ditimbulkan oleh matahari yang baru muncul sehingga indah luar biasa itu, tiba-tiba mereka melihat dua orang mendaki bukit dengan tindakan kaki cepat sekali. Keduanya merasa terkejut oleh karena kedua orang itu berlari cepat sekali, tanda ginkang mereka sudah mencapai tingkat tinggi. Keduanya lalu berdiri menunggu dengan hati berdebar-debar dan menduga-duga siapa gerangan orang asing itu. Ketika mereka datang dekat Kuean dan Mahoa, ternyata bahwa mereka adalah seorang hwasyogundul yang tua dan seorang laki-laki muda yang rambutnya juga panjang terurai tertiup angin. Di samping berambut panjang, laki-laki itu pun berpakaian secara aneh sekali. Potongan baju itu berbeda dengan pakaian bangsa Han yang biasanya dipakai orang. Juga kakinya mengenakan sepatu yang panjang sampai ke atas betis. Akan tetapi gerak-gerik laki-laki ini gesit dan cepat, agaknya kepandainya tidak di sebelah bawah hwasyogundul itu. Agaknya kedua pendaki bukit yang aneh itu pun sudah melihat Kuean dan Mahoa, karena mereka segera menuju ke arah kedua anak muda itu. Setelah sampai di hadapan Kuean dan Mahoa yang memandang heran, hwasyog tua itu lalu menjura dan bertanya. Jiwi mohon tanya di mana rumah seorang Turki bernama Yusuf. Kuean dan Mahoa saling pandang, sedangkan orang muda berambut panjang itu memandang Mahoa dengan sinar matuk hagum yang tidak disembunyikan. Suhu ini siapakah dan apakah perlunya mencari rumah Yusuf yang tanya Kuean yang berlaku hati-hati karena menaruh curiga kepada dua orang pengunjung ini. Eh, haha, siapakah nama Nona yang cantik bagaikan bidadari ini? Ku maksudkan rambutnya yang cantik dan indah, alangkah bagusnya, kata pemuda berambut panjang itu dengan kagum. Suaranya juga aneh, karena terdengar seperti suara wanita halus dan merdu. Akan tetapi tak perlu disangsikan lagi bahwa ia adalah seorang pria, sebab selain potongan tubuhnya yang kuat dan dadanya yang bidang itu, juga jelas nampak kalau menjing di lehernya yang tak akan terdapat pada leher seorang wanita. Mahoa menjadi marah sekali dan memandang dengan mati bernyala-nyala. Dia hendak menegur dan mendamrat, akan tetapi Kuean memberi isyarat padanya agar supaya dia bersabar. Pinceng hendak mencari dua orang gadis yang berada dengan orang Turki itu. Kenalkah Jiwi kepada dua orang Nona bernama Mahoa dan Lin-Lin? Makin curiga dan terkejutlah Kuean dan Mahoa mendengar pertanyaan ini. Akulah yang bernama Mahoa. Suhu mencari aku ada keperluan apakah? Tiba-tiba saja Matohwesyo itu terbelalak dan dia tertawa terbahak-bahak dengan girang. Hahaha. Dicari-cari sampai pusing tidak bertemu, tahu-tahu mencari keterangan pada orang yang dicari. Ini namanya memang harus mampus di tangan Pinceng ini hari. Bukan main terkejutnya hati Kuean dan Mahoa mendengar ini, karena sungguh tidak pernah mereka sangka bahwa kiranya Hwesyo tua ini mencari Mahoa dan Lin-Lin dengan maksud jahat. Kuean melompat maju dengan marah. Hwesyo tua. Apa maksud kata-katamu yang jahat itu? Siapakah kau dan mengapa kau datang-datang mengandung niat yang buruk dan jahat? Buka lebar-lebar metu dan telingamu. Pinceng adalah Bolang Hwesyo dan Bu Ansip adalah muridku. Muridku itu telah terbunuh mati oleh Mahoa dan Lin-Lin, maka sekarang Pinceng mencari dua orang pembunuh itu untuk maksud apa lagi. Sambil berkata begini, Bolang Hwesyo tertawa lagi bergelak. Dan ketahuilah bahwa anak muda kawanku ini adalah kece, pendekar gagah dari Mongolia Dalam. Dia adalah adik sepupu Pangeran Fayami dan datang hendak membalas dendam terhadap Yusuf. Karena Yusuf orang Turki itulah yang telah menggagalkan usaha Pangeran Fayami dan mungkin orang Turki itu pula yang telah membunuh Pangeran Fayami. Bukan main marahnya Kweean mendengar ucapan ini. Hektometer, jadi kau ini guru Bo Ansip yang jahat? Pantas muridnya jahat, tidak tahu. Gurunya juga berpemandangan sempit dan berpikiran dangkal. Adapun pembunuh Fayami bukanlah Yusian Seng akan tetap pihak Pek Moko dan tak perlu kau mencari kedua orang tua itu, cukup at kuatilnya. Bagus Bolang Hwesyo membentak marah dan dia segera melompat ke arah Mahoa dan mengirim serangan kilat. Bolang Suhu, jangan kau bunuh didadari itu, tangkap hidup-hidup untuk ku teriak kece sambil menyerbu dan menyerang Kweean. Hahaha, dasar kaumat sukeranjang kata Bolang Hwesyo. Mahoa terkejut melihat serangan Bolang Hwesyo yang mencengkeram dan hendak menangkap kundaknya, karena serangan ini mendatangkan angin gerakan yang lihai. Ia maklum bahwa Lua Kang Hwesyo tua ini tinggi sekali dan merupakan lawan yang tangguh, maka dia cepat mempergunakan ginkangnya untuk melompat ke pinggir dan mengelak. Sementara itu, Kweean dengan tenang lalu menangkis pukulan kece dan keduanya berseru heran dan kagum karena ketika kedua lengan tangan mereka beradu, keduanya terpental mundur karena hebatnya tenaga lawan. Diam-diam Kweean terkejut karena tak disangkanya bahwa pendekar dari Mongolia dalam ini memiliki tenaga dalam yang begitu besarnya sehingga tidak kalah oleh tenaganya sendiri. Maka ia segera membalas dengan serangan kilat dan mengerahkan kepandayanya karena maklum bahwa kali ini lawannya bukan orang lemah. Pada waktu Bolang Hwesyo dan Kece datang, Kweean dan Mahoa sedang berdiri di dekat tebing gunung yang curam sekali hingga hutan dan pohon-pohon nampak kecil di bawah mereka. Oleh karena itu, ketika mereka berdua diserang, mereka sedang berdiri membelakangi tebing itu hingga keadaan mereka amat berbahaya. Hal ini pun diketahui oleh Bolang Hwesyo dan Kece, maka mereka mendesak dengan hebat dan tidak mau memberi kesempatan kepada dua orang muda itu untuk berpindah tempat. Dengan ilmu silatnya yang tinggi Kweean masih dapat mempertahankan diri dari serbuan Kece, bahkan pada saat dia membalas dengan serangan-serangannya, Kece menjadi sibuk sekali karena harus berlaku awas untuk menghindarkan diri dari kaki dan tangan Kweean yang mempunyai gerakan gesit dan tak terduga sama sekali itu. Akan tetapi Mahoa yang menghadapi Bolang Hwesyo menjadi terdesak hebat sekali sehingga gadis ini makin mundur mendekati tebing yang curam dan berbahaya. Kweean yang melihat hal ini, merasa khawatir sekali, maka dia pun segera mengirim serangan kilat dengan tipu gerakan menyelampang dengan kaki kanan sambil membarengi memukul dengan tangan kanan hingga kece terpaksa harus mempergunakan gerakan ikan lehi melompati ombak. Tubuh pemuda rambut panjang itu melompat ke atas dan berjungkir balik ke belakang dan karenanya dapat menghindarkan diri dari serangan Kweean yang berbahaya tadi. Kesempatan ini digunakan oleh Kweean untuk cepat melompat ke dekat Mahoa sambil berseru, Hoamoy, hati-hati di belakang mut tebing. Sambil berseru demikian, dia lantas menyerbu untuk menahan serangan Bolang Hwesyo yang lihai itu. Akan tetapi, pada saat itu, kece yang sudah mengejarnya, lalu mengirim pukulan yang berupa dorongan dengan kedua telapak tangan dibarengi bentakan yang keras sekali, bagaikan seekor harimau mengaun. Kweean merasa terkejut sekali ketika dari dorongan ini keluar tenaga dan angin yang luar biasa hingga ia terhuyung ke belakang dan pada saat itu, Bolang Hwesyo yang tahu bahwa Kweean mempunyai ilmu kepandayan cukup lihai, segera mengejar dan mengirim tendangan maut ke arah perut Kweean yang sedang terhuyung ke belakang itu. Mahoa menjerit ngeri melihat ini karena tendangan ini benar-benar berbahaya sekali dan agaknya Kweean tidak akan dapat mengelak lagi. Akan tetapi, Kweean sudah memiliki ketenangan serta kepandayan yang hampir sempurna, maka pada waktu merasa betapa tendangan maut mengancam perutnya, dia berseru keras dan tubuhnya mumbul ke atas dengan gesit seperti seekor burung walet. Kweean menghindarkan diri dari tendangan maut ini sama sekali tidak diduga oleh Bolang Hwesyo sendiri hingga tak terasa lagi Hwesyo ini mengeluarkan seruan kagum. Akan tetapi, selagi tubuh Kweean masih berada di udara, tiba-tiba Kwee menyerang lagi dengan pukulan atau dorongan kedua telapak tangannya di barengi bentakan hebat tadi. Kembali Kweean merasa betapa besar tenaga yang mendorongnya sedangkan pada saat itu tubuhnya masih terapung di udara. Tanpa dapat dicegah lagi ia terdorong mundur dan ketika tubuhnya melayang turun, ia telah berada di sebelah sana tebing. Mahoa menjerit lagi dengan lebih ngeri dan ketika tubuh darah ini berkelebat, ternyata ia pun telah menyusul melompat ke dalam tebing yang curam itu, menyusul tubuh Kweean yang sudah meluncur ke bawah. Keduanya jatuh ke dalam tebing yang tak dapat diukur dalamnya. Pada saat Kweean melihat betapa tubuh Mahoa juga jatuh menyusul dirinya, ia segera mengulur tangannya. Mahoa menangkap tangan itu dan keduanya lalu meluncur terus ke bawah sambil saling berpegangan tangan. Entah kenapa, setelah mereka berpegang tangan, rasa takut karena terjatuh itu lenyap sama sekali. Inilah daya rasa cinta yang besar dan dia mengalahkan segala rasa takut. Bahkan maut sendiri tidak dapat melenyapkan perasaan sentosa dan aman yang ditimbulkan oleh rasa cinta. Melihat betapa Mahoa ikut meloncat ke dalam jurang yang curam itu, kece menyatakan penyesalannya. Sayang, sayang sekali, katanya. Akan tetapi sebaliknya Bolang Hwasyo tertawa bergelak. Boansip, muridku teriaknya bagaikan gila sambil berdongak ke angkasa memandang awan, seorang pembunuhmu telah tewas, kau terimalah nyawanya, dan sekarang tinggal yang seorang lagi. Pendeta jahat dan rendah. Kau apakan kedua anak muda itu tiba-tiba terdengar suara yang keras dan Yusuf yang berlari mendatangi telah berada di situ. Dari jauh tadi dia telah melihat betapa kuean dan Mahoa terguling ke dalam jurang, maka alangkah marah dan terkejutnya. Ketika ia memandang kepada pemuda berambut panjang itu, ia berkata lagi, Hektometer, kece, kau juga menempuh kejahatan, Apakah kau tidak takut akan tertimbun oleh dosa? Melihat kedatangan Yusuf, kece menjadi marah sekali. Bangsa terendah ia memaki. Kaulah yang berdosa besar, kau telah merintangi kehendak kakanda Fayami yang suci, bahkan kau telah memberanikan diri untuk berusaha merampas pulau Kim Santu. Sambil berkata demikian, kece lalu menerjang dan menyerang dengan sengit. Yusuf yang merasa gelisah memikirkan nasib kuean dan Mahoa, segera menyambutnya dan membalas dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Melihat bahwa kegesitan dan tenaga orang Turki ini masih mengatasi kece, Bolang Hwasio tidak mau membuang waktu lagi dan segera maju mengeroyok. Majulah, majulah. Biar ku binasakan sekalian kau Hwasio jahat, untuk membalaskan dua anak muda itu teriak Yusuf dengan gemas karena kalau dia teringat akan kedua anak muda yang dilihatnya terguling ke dalam jurang tadi, rasanya dia mau berteriak keras dan menangis. Akan tetapi, dia segera terkejut sekali oleh karena ilmu kepandayan dan tenaga Hwasio gundul ini sungguh lihai sekali. Baru menghadapi kece saja, mungkin setelah bertempur lama baru dia akan dapat mengalahkannya, apalagi sekarang ditambah dengan Bolang Hwasio yang tingkat kepandayanya lebih tinggi lagi. Tanpa terasa lagi Yusuf lalu mengumpulkan hikangnya dan berseru memanggil, Lin-lin. Chin-hai. Lekas ke sini. Hahaha. Kau memanggil kawan-kawanmu, Hahaha kece menyindir dengan tertawa menghina, Panggillah semua agar lebih puas hatiku membasmi kau sekalian semua kaki tanganmu. Akan tetapi Bolang Hwasio menjadi girang sekali pada waktu mendengar nama Lin-lin disebut. Akan terlaksana agaknya usaha membalas dendam kali ini. Kalau benar-benar yang bernama Lin-lin itu adalah Kuei-Elin pembunuh muridnya, maka akan bereslah tugasnya membalas dendam. Teriakan Yusuf itu dilakukan dengan tenaga hikang sepenuhnya, karena itu suaranya bergema keras dan dapat terdengar sampai di tempat jauh. Ketika itu, Lin-lin dan Chin-hai sedang berlatih ilmu pedang di dekat rumah, maka ketika mendengar teriakan memanggil ini, keduanya terkejut sekali. Lin-lin lalu segera meloncat tanpa membuang waktu lagi, sambil membawa Hanlekiam di tangan kanannya. Chin-hai juga lalu meloncat bahkan ia mendahului Lin-lin oleh karena ia maklum bahwa Yusuf berada dalam bahaya. Pendengarannya yang lebih tajam daripada pendengaran Lin-lin dapat menangkap suara yang penuh kecemasan itu. Chin-hai yang datang terlebih dahulu daripada Lin-lin, ketika melihat Yusuf didesak dan dikeroyok dua oleh seorang hwasyo serta seorang pemuda gagah yang berpakaian aneh dan berambut panjang, tanpa banyak cakap lagi lalu menyerbu karena ia melihat betapa kedua orang lawan Yusuf itu tangguh dan hebat ilmu selatnya. Ia tidak mau mencabut pedangnya karena melihat betapa ketiga orang itu pun bertempur dengan tangan kosong dan memang menjadi pantangan bagi Chin-hai untuk melawan musuh yang bertangan kosong dengan menggunakan senjata. Apalagi memang dengan kedua tangannya dia cukup kuat menghadapi musuh yang bagaimana lihai pun, maka kalau tidak sangat terpaksa, dia pun tidak mau menggunakan Liong Choan Kiam. Sebaliknya, pada saat bolang hwasyo dan kece melihat sepak terjang anak muda ini, mereka terkejut sekali karena baik kegesitan maupun tenaga Chin-hai benar-benar luar biasa, dan membuat mereka menjadi gentar. Bolang hwasyo menjadi penasaran oleh karena belum pernah dia melihat seorang yang masih begini muda dapat memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi darinya, maka dia kemudian mengerahkan tenaganya dan mengeluarkan ilmu kepandayan untuk menghadapi Chin-hai seorang diri dan pertempuran berjalan seru dan hebat. Tak lama kemudian sampailah Lin-lin di tempat pertempuran dan begitu melihat bahwa yang sedang bertempur dengan Chin-hai adalah hwasyo tua yang telah dikenalnya sebagai guru Bo Ansip, dia segera berteriak keras, Hai ko, iblis tua itu adalah Bolang hwasyo, suhu dari Bo Ansip yang jahat. Chin-hai terkejut sekali dan tanpa terasa ia melompat mundur. Juga Bolang hwasyo yang melihat Lin-lin, segera bertanya, Apakah kau yang bernama Kuei-e Lin dan yang telah membunuh muridku? Benar Lin-lin menjawab tanpa merasa takut sedikit pun juga. Aku dan Mahoa sudah menghancurkan kepala Bo Ansip, Kau mau apa? Celaka dan sungguh sayang, kece yang juga berhenti sebentar dan bersama Yusuf memperhatikan percakapan mereka, tiba-tiba berkata, Mengapa musuh-musuhmu begini cantik-cantik seperti bidadari, Bo Lang Suhu? Celaka, Celaka dan sayang sekali. Anak muda berkata Bolang hwasyo kepada Chin-hai, Kau mendengar sendiri bahwa Nona itu adalah pembunuh muridku, Karena itu janganlah kau turut campur. Biarkan aku bertempur mengadu jiwa dengan dia ucapan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa ia merasa jeli terhadap Chin-hai yang lihai. Akan tetapi sambil tersenyum, Chin-hai menjawab, Bolang hwasyo, Ketahuilah bahwa kalau kiranya aku bertemu dengan muridmu itu, Aku pun tentu akan membunuhnya untuk yang kedua kalinya. Muridmu adalah pembunuh keluarga Nona ini, Dan kebetulan sekali ibu Nona ini adalah bibiku pula. Muridmu sudah membunuh keluarganya dan dia telah membalas dan membunuh muridmu yang murtad itu, Bukankah ini sudah pantas? Kalau sekarang kau hendak membela murid jahat itu, Maka banyak kemungkinan semua orang akan menuduh bahwa kaulah orangnya yang salah dalam mendidik murid itu. Peribahasa menyatakan bahwa pohon yang tidak sehat menghasilkan buah yang masam, Itu berarti bahwa guru yang buruk tentu menjadikan muridnya jahat pula. Merahlah muka Bolang hwasyo mendengar ini karena marahnya. Jangan banyak cakap, kalau kau mau membela perempuan ini, Pincheng pun tidak takut. Haiko, biarlah aku melawan sendiri pendekta siluman ini dengan pedangku Serulin Lin dan Chin Hai Yang maklum bahwa gadis ini tentu hendak mencoba ilmu pedang Honlek Yam Sud yang baru dipelajarinya, Segera berpikir bahwa baik juga membiarkan gadis itu mencoba ilmu pedangnya Karena dia telah memberi latihan Ginkang dan Luakang. Akan tetapi oleh karena ilmu pedang itu baru saja dipelajari sehingga tentu saja belum matang dan sempurna ia lalu berkata, Baik, moi-moi, kau lawanlah dia, bila dia terlalu berat bagimu, baru aku yang akan turun tangan. Dengan seruhan garang, Lin-lin lalu maju menerjang dengan pedang Honlek Yam. Ketika mencipta ilmu pedang ini, Lin-lin yang beratak jenaka dan gembira itu sudah memberi nama pada tiap jurus dan gerakan bersama dengan Chin Hai. Maka munculah sebutan-sebutan aneh dan lucu dalam tiap gerakan yang hanya dikenal dan dimengerti oleh Lin-lin dan Chin Hai. Ada gerak tipu-gerak tipu yang diberi nama Chin Hai Kuahou atau Chin Hai menunggang harimau, ada pula Lin-lin Chiyochu atau Lin-lin merebut mustika, bahkan ada nama Ang Ilobe atau Ang Inyochu turun dari kuda. Ketika dia menerjang maju, dia menggunakan tipu gerakan Lin-lin Chiyochu. Tangan kanan yang memegang pedang menusuk nggorokan bolang Hwasyo, sedangkan tangan kiri bukan diangkat ke belakang sebagai imbangan badan, akan tetapi bahkan melaksanakan serangan pula dengan sebuah gerakan dari ilmu silat Kong Chiyachina. Hebatnya ilmu pedang Honlek Yam Sud ini ialah perkembangan atau perubahannya yang benar-benar tak terduga dan semua serangan hanya merupakan pancingan belaka yang kemudian disusul menurut gerak dan serangan pembalasan lawan. Maka ketika bolang Hwasyo yang menggunakan kedua ujung lengan bajunya mengebut ke arah pedang pendek yang menyambar ke tenggorokan, dan lengan kiri dengan tenaga luakang sepenuhnya menghantam pergelangan tangan kiri Lin-lin yang mencengkeram dada, tiba-tiba pedang pendek itu sudah meluncur ke bawah mengubah sasaran dan kini bergerak menusuk iga kiri, sedangkan tangan kiri darah itu yang tadi mencengkeram dada ketika hendak dihantam oleh tangan bolang Hwasyo, tiba-tiba ditarik mundur dan terus diluncurkan ke atas dengan dua jari terbuka, mengarah kedua mat celawan. Hwasyo itu terkejut bukan main melihat perubahan gerakan yang sekaligus mematahkan serangan atau tangkisannya itu dan yang terus dilanjutkan dengan serangan lainnya. Dia cepat mengebutkan ujung lengan bajunya yang panjang untuk menangkis dan membelit pedang lawan yang mengarah iga kirinya, sedangkan untuk menghindarkan serangan jari pada matanya, ia menundukkan kepala. Akan tetapi, kembali Lin Lin merubah gerakannya karena sebelum pedangnya tertangkis dan terlibat oleh hujung lengan baju, pedang itu dengan mengeluarkan suara angin sudah berkelebat dengan belokan indah dan kini melakukan serangan hendak memenggal leher Hwasyo yang sedang menundukkan kepala itu, sedangkan tangan kiri ditarik dan langsung menyodok perut. Memang hebat bukan main lemu pedang Honlek yang suciptaan Chin Hai ini. Gerakan-gerakannya demikian cepat dan perubahannya amat tak terduga-duga sehingga tiap kali serangan tak berhasil, lalu disusul dengan gerak serangan lain yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi lawan. Sungguh sayang bahwa Lin Lin belum mahir dan belum cepat betul dalam menjalankan serangan-serangan sehingga meskipun perubahannya cepat, tetapi semua masih dapat dilihat oleh lawan hingga masih sempat mengelak. Kalau saja yang mainkan itu Chin Hai atau Ang Inyo Chu yang sudah memiliki kecepatan tubuh yang otomatis dan memiliki gaya gerakan yang tidak sewajarnya hingga dapat membuat gerakan palsu yang tidak terduga, tentu ilmu pedang ini akan merupakan ilmu pedang yang amat sukar dilawan. Betapapun juga, Bolang Hwasyo sudah dapat dibikin bingung dan untuk menghindari serangan-serangan selanjutnya yang bertubi-tubi dan yang seakan-akan otomatis serta timbul dari keria menangkis ataupun mengelak itu, dia lalu berseru dan melangkah ke belakang dua tombak lebih jauhnya. Sesudah jauh dari lin-lin barulah dia terhindar dari serangan yang bertubi-tubi dan kini dia menghadapi gadis itu dengan hati-hati sekali, lalu maju menyerang dengan cepat, memutar-mutar dua ujung lengan baju bagaikan kitiran angin cepatnya.